Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu untuk para minoritas seksual agar gak usah nonton video ini juga para aktivis LGBT, para SJW LGBT tinggalkan video ini karena video ini mungkin akan mengandung sedikit unsur diskriminatif dan intimidatif LGBT identik dengan warna pelangi atau warna pelangi identik dengan LGBT karena simbol LGBT itu dirancang dengan warna pelangi yang pertama kali merancang adalah seorang seniman Gilbert Boker atas perintah seorang pemerintah dari AS yang bernama Harvey Milk atau susu Harvey yang mereka berdua telah membuka diri mengakui bahwa mereka adalah seorang G oke tetapi saya tidak sedang ingin membahas tentang mereka berdua saya juga tidak sedang ingin membahas tentang LGBT yang berada di AS atau yang berada di Jerman atau yang berada di negara-negara lain yang melegalkan LGBT saya ingin membahas tentang yang ada di Indonesia disadari atau tidak di Indonesia banyak sekali lagu yang bernuansa pelangi bahkan ada lagu tentang pelangi yang diajarkan di taman kanak-kanak untuk dinyanyikan oleh anak-anak di bawah umur bahkan balita dan saya yakin hampir semua orang Indonesia hafal lagu ini coba perhatikan liriknya baik-baik pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan apanya itu masih ada yang lain ada yang lain ada yang lain ada yang lain disenyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu banyak diantara kita yang hafal dua lagu tadi tetapi sedikit sekali diantara kita yang benar-benar memperhatikan liriknya mendalami kata-perkatanya dan kalian tahu apa hubungannya dua lagu pelangi tadi dengan LGBT enggak ada ya emang enggak ada enggak semuanya harus dihubung-hubungkan enggak terus yang setiap yang pelangi terus LGBT enggak kalau kalian melihat lampu merah-merah kuning hijau pelangi LGBT enggak gitu juga enggak gitu juga enggak semua yang pelangi itu LGBT אבל aku yang